Hai gengs, banyak hal unik dan menarik dari seluruh dunia yang telah kita rangkum dalam berbagai video. Namun ada kalanya kamu ketinggalan video menarik tersebut atau belum sempat menontonnya. Nah berikut ini adalah rangkuman beberapa video menarik dari social hits. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Penyelundupan dalam pisang Dalam hal penyelundupan, buah pisang seringkali jadi incaran beacukai karena banyaknya kasus yang menggunakan pisang sebagai medianya. Namun berbeda dengan pisang yang satu ini nih gengs. Petugas beacukai Spanyol mencurigai pengiriman buah pisang plastik. Mereka pun kemudian memeriksa dengan membuka buah pisang plastik tersebut. Dan bener aja, di dalamnya ternyata terdapat bungkusan plastik hitam yang ketika diperiksa ternyata berisi narkoba. Gak cuman itu, aksi penyelundupan dengan menggunakan pisang memang sering terjadi. Seperti aksi penyelundupan yang berhasil digagalkan oleh petugas beacukai Dubai. Dimana petugas menemukan pisang yang dibungkus dengan lakban. Dan ketika dibuka, bungkusan lakban tersebut ternyata berisi uang cash. Manusia Raksasa Sampai sekarang, manusia raksasa masih menjadi misteri. Banyak orang yang percaya kalau zaman dahulu manusia-manusia raksasa pernah hidup di bumi. Bahkan beredar foto-foto yang memperlihatkan kerangka manusia raksasa. Seperti foto ini, yang diklaim merupakan kerangka raksasa yang ditemukan di India pada tahun 1930. Menurut cerita, raksasa ini pernah menghancurkan salah satu kuil besar di India. Namun setelah diteliti, foto ini ternyata palsu dan hanya editan saja. Foto yang satu ini juga sempat beredar dan disebutkan kalau fosil dalam foto tersebut ditemukan pada tahun 1912. Sempat ditemukan sekitar 18 kerangka manusia raksasa di Wisconsin, Amerika Serikat. Dari beberapa foto-foto yang beredar menunjukkan kerangka itu tertimbun di dalam tanah dan ada seseorang berdiri di atasnya. Sayangnya hingga kini belum ada kejelasan mengenai foto tersebut. Gak cuman itu, foto yang satu ini juga sempat membuat heboh publik nih gengs. Dimana sebuah tengkorak raksasa tersimpan rapi di Universitas Harvard. Namun setelah ditelusuri, tengkorak raksasa tersebut bukan asli, melainkan tengkorak buatan yang digunakan untuk pelajaran anatomi. Menggunakan payung untuk menangkap ikan Kalau umumnya payung digunakan untuk melindungi dari hujan, beda kalau di tangan pria yang satu ini. Karena percaya atau tidak, pria ini menggunakan payung untuk menangkap ikan. Dalam video terlihat berbekal payung dengan ukuran tidak terlalu besar, kayak ini membentangkan secara terbalik tepat di atas arus sebuah sungai. Ketika ikan-ikan kecil mencoba berenang ke atas, disanalah payung ini berfungsi sebagai perangkap. Dan hasilnya, ratusan ikan-ikan kecil terperangkap di dalam payung tersebut. Gak cuman itu aja nih gengs, trik menggunakan payung juga dilakukan oleh anak yang satu ini nih gengs. Dilansir dari akun tiktok at azai underscore subkota 54, terlihat seorang bocah berbekal sebuah payung berada di pinggir sungai yang arusnya cukup deras. Sembari berpegangan, bocah ini terlihat menyodorkan payungnya tepat di atas arus sungai. Dan hasilnya, bisa terlihat puluhan ikan kecil berhasil ditangkap dengan payungnya. Pisang dalam pohon Kalau umumnya buah pisang tumbuh menjuntai di luar pohonnya, beda dengan pisang yang satu ini nih gengs. Pisang ini justru tumbuh dan berbuah di dalam pohonnya. Terlihat dalam foto-foto yang dibagikan di media sosial, sebuah pohon pisang tampak dibelah. Namun uniknya, di dalamnya justru terdapat buah pisang. Kejadian serupa ternyata juga pernah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Di mana buah pisang yang seharusnya menjuntai dari batangnya, justru tumbuh dari dalam batang pohonnya. Gak cuman itu aja nih gengs, pisang yang satu ini juga gak kalah aneh. Gimana enggak? Kalau biasanya pisang berbuah cukup banyak dalam satu tandan, pisang ini justru hanya berbuah satu namun dengan ukuran yang cukup besar. Foto-foto yang dibagikan di media sosial ini pun sukses bikin warganet keheranan. Nah, kalau menurut kamu gimana nih gengs? Hancurkan uang Tahu gak sih gengs, kalau negara punya kebijakan untuk menghancurkan uang? Yah, uang yang dihancurkan bukan uang yang masih bagus, melainkan uang yang sudah tidak layak edar. Jadi nih gengs, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan pengelolaan uang rupiah, sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2011, di mana salah satu kewenangan adalah menghancurkan uang. Uang yang sudah tidak layak edar atau sudah tidak berlaku akan dikumpulkan oleh Bank Indonesia, tak terkecuali uang palsu. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menghancurkan uang-uang tersebut dengan menggunakan mesin sortasi uang kertas. Gak tanggung-tanggung nih gengs, uang yang dihancurkan bernilai miliaran rupiah. Uang yang dimusnahkan oleh Bank Indonesia sendiri merupakan uang tidak layak edar seperti uang lusuh, uang cacat, hingga uang rusak. Sementara untuk pemusnahan uang logam dilakukan dengan cara dilebur. Pohon Termahal Percaya atau tidak kalau di dunia ini ada pohon yang dinobatkan menjadi pohon paling mahal di dunia? Yap, pohon ini adalah pohon gaharu. Pohon gaharu termasuk jenis pohon yang cukup langka sehingga kayu dari pohon ini memiliki gelar sebagai kayu termahal di dunia. Pada tahun 2010, pohon ini memiliki harga 100 ribu USD per kilogram atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Di tahun 2015, 1 kilogram kayu gaharu berkisar antara 650 ribu rupiah sampai dengan 400 juta rupiah, tergantung dari kualitas kayunya. Bahkan nih gengs, minyak gaharu sejauh ini merupakan minyak at siri paling berharga di dunia dengan harga mencapai 500 hingga 800 juta rupiah per liternya. Sebagian besar perdagangan internasional gaharu adalah untuk produksi parfum, di mana menurut kabar gaharu memiliki aroma yang benar-benar unik yang tidak dapat dibandingkan dengan wangian lainnya. Itulah alasan pohon ini sangat mahal. Keberadaan manusia raksasa pada zaman dahulu kala memang masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Banyak yang percaya kalau manusia raksasa memang benar-benar ada. Sebagian lagi mengatakan kalau manusia raksasa hanyalah mitos belaka. Namun uniknya, pernah ditemukan jejak kaki raksasa di beberapa tempat di dunia yang lokasinya berada di pedalaman hutan. Misalnya saja, sebuah jejak kaki manusia raksasa yang berada di situs Ashok Fatika di negara Sri Lanka. Di sini ada dua jejak kaki raksasa yang dipercaya oleh masyarakat di sana kalau jejak tersebut merupakan jejak dari Hanuman. Selain itu, di kota Mpaluzi, Afrika Selatan juga ditemukan jejak kaki raksasa yang mempunyai ukuran sepanjang empat kaki serta diperkirakan berusia lebih dari 200 tahun. Meski banyak yang mempercayai kalau jejak kaki raksasa ini adalah asli, namun beberapa orang meragukan keaslian dari jejak kaki raksasa tersebut. Gak cuman itu aja nih, gengs. Beberapa waktu lalu, dunia dihebohkan dengan sebuah foto yang memperlihatkan sebuah jejak kaki manusia raksasa. Dapat terlihat, jejak kaki raksasa tersebut memiliki ukuran lebih besar jika dibandingkan dengan jejak kaki manusia zaman sekarang. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti informasi dari penemuan jejak kaki raksasa tersebut. Menurut kabar yang beredar, jejak kaki raksasa ini ditemukan di pedalaman hutan di negara Paraguay. Nah, itulah tadi rangkuman beberapa info menarik. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video kami.